Selama ada manusia di sebuah tempat, di sebuah daerah, sebuah wilayah atau sebuah negara Maka di sana akan terbuka banyak peluang usaha Bismillahirrahmanirrahim Satu di antara materi yang diajarkan pada mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship adalah terkait ide dan peluang usaha Seandainya ditanyakan bagaimana peluang usaha hari ini Maka jawabannya adalah selama ada manusia di sebuah tempat, di sebuah daerah, sebuah wilayah atau sebuah negara Maka di sana akan terbuka banyak peluang usaha Kenapa? Karena yang namanya manusia itu punya satu kebutuhan Kedua permasalahan yang harus diselesaikan Dan ketiga tentunya punya keinginan Nah sayangnya adalah manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi ketiga hal tersebut Dia butuh orang lain Butuh orang yang bisa menyediakan apa yang dia butuhkan Apa yang dia ingin pecahkan dan apa yang dia inginkan Maka selama ada manusia Di situ akan banyak peluang untuk buka usaha Kita sebagai pelaku atau pegiat usaha Maka kita kemudian berpikir Produk apa yang dibutuhkan Barang apa atau jasa apa yang dibutuhkan Itu kita berarti harus menganalisa Apa kebutuhan manusia Yang kedua adalah produk atau jasa apa Yang bisa memecahkan permasalahan hidup manusia Sediakan itu Maka orang tentunya akan mencari Solusi dari produk atau jasa yang kita siapkan Oleh karena itu kita pun perlu research Apa saja masalah atau problem manusia Kita research kemudian kita siapkan Mengambil solusi bagi masalah yang mana Yang ketiga adalah keinginan Manusia punya keinginan Maka kita kemudian siapkan produk atau jasa yang bisa Menjawab keinginan manusia itu Jadi itu ya Jadi ini secara fundamental bahwa Selama ada manusia di sebuah tempat, daerah, wilayah, negara Itu pasti disana akan ada banyak peluang Untuk membuka usaha Nah karena itu ketika sudah mendapatkan peluang Maka ide usaha pun mengacu kepada tersebut Usaha apa yang bisa memenuhi kebutuhan Usaha apa yang bisa memecahkan masalah manusia Dan usaha apa yang diinginkan oleh manusia Produk apa, jasa apa yang nanti diinginkan oleh manusia Itu secara fundamental dan global Jadi hari ini Salah kaprah kalau orang kemudian bingung Usaha apa ya hari ini Usaha apa ya Nah itu mungkin kudet ya Kudet ya Atau bagaimana Pokoknya selama ada manusia Peluang akan ada disana Karena itu tugas anda Tugas kita adalah research Ya research Kemudian kita siapkan produk atau jasa Yang akan kita tawarkan Yang nanti akan menjadi wasilah Ya adanya transaksi dari manusia kepada kita Manusia dari orang lain maksudnya Dari orang lain kepada kita Yang pada akhirnya kita kemudian bisa mengumpulkan Duit atau uang Dan kita pun kan manusia biasa juga kan Setelah kita punya uang kita mau ngapain Kita pun sama akan mencari produk Jasa dari orang lain Untuk kebutuhan kita Bener gak Kita pun sama Ketika kita sudah bisa menjual produk kita Pada orang lain Yang memocahkan masalah orang lain Maka kita pun hasil itu akan kita belikan Sebuah produk atau jasa Yang bisa memocahkan masalah kita Ya Saat kita sudah berhasil menjual produk kepada orang lain Yang menjawab apa yang mereka inginkan Kita pun demikian Hasil usaha kita Kita akan juga belanjakan Membeli produk atau jasa Yang bisa memenuhi keinginan kita Itu semuanya siklus Seperti itulah manusia Jadi sekali lagi Peluang selalu ada Maka ide itu harus dicantolkan kepada peluang Kemudian kita harus kemudian berpikir kreatif Inovatif untuk menciptakan sebuah produk atau jasa Yang tadi ya Mengacu pada hal yang tadi Kebutuhan Permasalahan Dan juga One atau keinginan manusia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih